Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami Easy English dengan saya Mr. Iam Mohonit kali ini kita masih mempelajari tentang past simple untuk sesi kali ini kita akan mengerjakan soal dari past simple yang berbentuk questions atau berbentuk interrogative berikut pula dengan short answer jadi kita akan mempelajari masih dalam materi past simple disini ada percakapan antara Jack dengan Sue yang pertama Jack what you do last night karena ini masih dalam bentuk past simple dan pertanyaan juga tentang questions atau interrogative maka disini kita masukkan dulu rumus interrogative yang pertama yang pertama ini untuk subject you kita disini menggunakan auxiliary do menjadi did what did kemudian ditambahkan you do jadi what did you do last night jadi jawaban dari ini adalah what did you do last night kemudian Sue menjawab I went to the cinema saya pergi ke bioskop kemudian disini Jake what blah 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 you see tercap di sebelah sini ya what did you see jadi seperti ini untuk ini jadi what did you see oke kemudian untuk nomor selanjutnya the new italian film film italian yang terbaru kemudian dijawab lagi oleh si Jake blah 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 you enjoy it berarti menjadi did you enjoy it seperti ini kemudian Sue menjawab yes blah 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 it was great maka disini kita lihat subject yang dimaksud disini adalah you maka Sue menjawab ya saya menikmatinya maka menjadi seperti ini yes I did seperti ini ya yes I did it was great nah seperti itu kemudian yang kelima Jake kemudian bertanya kembali blah 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 your sister go with you nah subjectnya adalah your sister maka disini menjadi did kemudian your sister your sister kemudian go kita tetap masukkan go go did your sister go nah ini tidak berubah karena pertanyaannya adalah dalam bentuk interogatif kemudian no kalau tidak berarti yang ditanyakan adalah your sister sisternya ini karena tunggal maka kata gantinya adalah she maka menjadi did your sister go no she karena ini adalah kata kerja maka menjadi no she did not atau no she didn't jadi seperti ini cukup mudah kawan-kawan ya untuk mengerjakan pas simple dalam bentuk interogatif atau questions dan juga short answer atau jawaban pendeknya yakni she didn't dan juga I did sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh